Hai Assalamualaikum Selamat berjumpa lagi dengan saya Saifo Jaya Musik Kalimantan Selatan hari ini saya akan ngetes power asli V5 Pro anti-consulate nanti kita tes di-consulate kan apakah powernya akan rusak atau tidak langsung aja kita lihat di buku penduan untuk spesifikasi powernya ya kebetulan ini sudah dibayar DP oleh kawan-kawan kita pelanggan kita ya jadi semua power ini sudah dibeli untuk datanya kawan bisa lihat kawan-kawan sini di sini ada tertulis di sebelah sini ya yang V5 Pro kalau ini yang data V4 Pro untuk data spesifikasinya 4x1700 Watt di 8 Ohm 4x2550 Watt di 4 Ohm ya sedangkan untuk di 2 Ohm nya bukan di 2 Ohm ya tapi di BTL di brick ini Wattnya 2x5100 Watt di 8 Ohm di brick untuk powernya ini 3U untuk beratnya bisa kawan-kawan baca di sini 44 kg Coba langsung kita hidupkan ini ada sedikit informasi buat kawan-kawan yang membeli power asli V5 Pro jika kalian membeli power asli V5 Pro ini kalian jika warna head sinknya warna putih berarti itu belum anti-consulate ya ini keluaran terbaru di tahun 2022 warna head sinknya dia sudah warna hitam Jadi kalau warna head sinknya hitam itu sudah dipastikan udah anti-consulate satu satu lagi tambahan buat kalian yang membeli power ini asli V5 Pro tetapi listrik di rumah kalian cuma 900 PA otomatis di rumah kalian akan jeglek untuk kilometer listriknya tapi saya punya cara buat kalian yang listriknya 900 PA jika membeli power asli V5 Pro ini kalian harus menggunakan software seperti ini ini walaupun kulkas menyala dia tidak akan jeglek walaupun lampu-lampu kita nyalakan di rumah ini dia tidak jeglek Coba saya hidupkan bisa dilihat untuk power yang V5 Pro nya udah hidup sekarang kita nyalakan channelnya satu persatu ini channel A ini channel B ini channel C ini channel C ini channel D jadi disini saya sudah ada kabel ya untuk kabelnya ada disini saya bikinkan ini kabelnya langsung dari speaker di channel A kita tes aja apakah dia rusak jika kita konsulatekan powernya bisa kalian lihat ya ini kita nyalakan di channel A ini langsung aja saya konsulatekan ya kawan-kawan bisa lihat di kabel yang ada disini mungkin-mungkin bisa didekatkan lagi ya agar bisa terlihat jelas kayaknya nah kayak gini kayaknya bisa kawan-kawan bisa melihat keseluruhannya ini ada kabelnya kita nyalakan apakah dia akan rusak disaat kita konsulatekan bisa dilihat dia protect tinggal kita matikan setelah kita matikan setelah kita matikan powernya kita hidupkan lagi kita nyalakan lagi di channel A apakah dia akan tetap berbunyi atau rusak nah setelah saya konsulatekan dia langsung protect ya setelah protect nanti kita matikan powernya setelah kita hidupkan kembali setelah dimatikan kita hidupkan kembali ini saya tes satu kali lagi bisa dilihat dia langsung protect jika kabelnya min dan plusnya kita gabungkan kita hidupkan kembali kita hidupkan kembali kita nyalakan lagi untuk semua channelnya ini channel A ini channel B ini channel C ini channel B terakhir kita nyalakan ke empat channelnya seperti apa karakter suaranya ini saya tes langsung dari HP langsung dari HP langsung ke power 4 channel asli P5 Pro tanpa menggunakan mixer tanpa equalizer tanpa crossover tanpa DLMS jadi suaranya murni dari HP langsung ke power ya tidak menggunakan aksesoris yang pertama kita nyalakan channel A sampai channel D semua kita nyalakan berbarengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati bisa kalian dengarkan suaranya setelah tombolnya saya pindah ke LPF maka suaranya berubah menjadi subwoofer jika kalian pindah ke HPF Maka karakter suaranya akan berubah menjadi middle Tanpa low Tetapi jika kalian pindah ke tulisan bypass Maka suara low, mid dan high nya semua akan keluar Kita pindah lagi ke bypass Ini yang APM Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mantap, salam dari saya Saiful Jaya Musik, Kalimantan Selatan